Intro Shalom Christlike people, mari kita simak wartai jemaat minggu ini Jemaat yang dikasihi kristus, di tengah pandemi covid-19 yang melanda saat ini Mari bersama kita saling menguatkan serta terus berjaga-jaga untuk keamanan diri dan keluarga tercinta Tim Sulu bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra mengadakan webinar dalam rangka menjawab pertanyaan jemaat seputar vaksinasi, isolasi mandiri, serta terapi pengobatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Agustus pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat Segera daftarkan diri Anda pada link yang tertera di layar untuk mendapatkan akses Zoom Jemaat yang dikasihi kristus, rindukah kita pada hari-hari ini bersatu hati dan berdoa bagi sahabat, saudara ataupun mereka yang terdampak pandemi covid-19 Mari bersama bergabung dalam doa dengan nyanyian TC Kiri Eleison, Tuhan, Kasihanilah kami Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 7 malam dengan ID dan pascode Zoom seperti yang tertera pada layar Telah hadir tim krisis center suluh covid-19 untuk mendukung dan menjembatani serta memberikan informasi akurat dan terpercaya terkait penanggulangan covid-19 bagi jemaat GKI Manyer Bagi jemaat yang terpapar covid-19 serta membutuhkan layanan cepat instansi medis tim suluh covid-19 akan membantu jemaat di tengah krisis pandemi ini Jemaat juga dapat mengikuti Instagram GKI Manyer untuk mengakses informasi terkini mengenai covid-19 Tim suluh akan sesegera mungkin menjangkau dan melayani jemaat yang membutuhkan Bagi jemaat ataupun simpatisan GKI Manyer yang dinyatakan positif covid-19 serta membutuhkan dukungan berupa makanan sehari-hari dapat menghubungi chat center GKI Manyer di nomor 0811 384 800 dengan format tolong spasi suluh untuk menerima pelayanan dapur gereja Semoga pelayanan ini dapat membantu jemaat khususnya bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri Bagi teman-teman pemuda dan remaja jangan lewatkan kebaktian dan persekutuan Komisi Pemuda Remaja GKI Manyer Jadwal dan tema kebaktian serta persekutuan pada bulan Agustus ini dapat teman-teman saksikan seperti yang tertera pada layar Yuk ajak teman sebanyak-banyaknya dan mari kita bersekutu bersama Follow juga social media Christlikeyut melalui Instagram dan lain untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Komisi Pemuda Remaja Sampai jumpa teman-teman Demikianlah warta jemaat GKI Manyer minggu ini Selamat hari minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati Shalom Christlikeyut Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyer Pada hari minggu, pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer Setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line at Christlikeyut atau Instagram Christlikeyut Demikian pengumuman pada hari ini Selamat hari minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Kita patut bersyukur karena masih bisa menikmati hari minggu kedua di bulan Agustus ini Marilah kita datang kehadirannya dengan membawa pujian, doa, dan rasa syukur kita Inilah hari minggu, hari Tuhan yang kudus Semua orang berjaya, berdua, dan rasa datang ke rumahnya Dengarkanlah panggilannya, Yesus menyundang engkau Marilah orang berjaya, marilah datang sekalian Mari datang padanya, bernama serta suju Mari datang bersyukur atas kasih karunianya Dengarkanlah panggilannya, Yesus menyundang engkau Marilah orang berjaya, marilah datang sekalian Jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Yang menjadikan langit dan bumi yang memperkenankan anaknya yang tunggal hadir bagi seluruh ciptaan Damai Allah besertamu Jemaat yang dikasihi Tuhan Ada banyak peristiwa yang kita alami di sepanjang kehidupan ini Peristiwa yang menyenangkan Peristiwa yang menyedihkan Peristiwa yang besar dan berkesan Bahkan peristiwa yang biasa terjadi di dalam rutinitas kita Yang seringkali dianggap remeh dan hanya lewat begitu saja Ketika peristiwa besar melanda kehidupan Seringkali secara otomatis kita akan mengingat Tuhan Kita berseru dan memohon pertolongannya Ketika peristiwa itu teratasi Kita akan mengucap syukur atasnya Lalu bagaimana halnya dengan rutinitas kita Saat kita dapat tidur dengan nyenyak Dan bangun dengan tubuh yang segar Saat kita masih dapat menghirup udara dengan nyaman dan gratis Saat kita masih dapat berbincang dan bercanda bersama dengan keluarga Saudara, kerabat, dan banyak orang di sekitar kita Dan masih ada hal biasa lainnya Sudahkah kita mengingat Tuhan Dan menyadari bahwa semua hal biasa itu terjadi Hanya karena anugahnya Saudara, pada saat ini kita diberikan kesempatan Untuk mengakui segala kerapuhan diri kita di hadapannya Kita yang kerap kali melupakan kehadirannya Atau mungkin kita yang hanya mengingat Tuhan Ketika kita berada di dalam kesulitan Mari kita mengambil waktu teduh secara pribadi Untuk datang kepadanya Dan memohon ampun Percayalah Ia Tuhan yang senantiasa mendengar seru dan doa kita Mari saudara mengambil waktu teduh secara pribadi untuk berdoa Dan saya akan menutupnya Dengan doa pengakuan dosa secara bersama Tuhan Tuhan Kami mohon ampun Jika seringkali Kami mengabaikan kehadiranmu di dalam kehidupan kami Atau bahkan Ketika kami mengidentikan kehadiran Hanya melalui peristiwa-peristiwa yang besar dan berkesan Tapi kami lupa Bahwa sesungguhnya Kalau kami masih bisa bernafas Kalau kami masih bisa merasakan kasih Dari anggota keluarga dan sahabat Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan Tuhan ampunilah kami Dan bantulah kami Untuk senantiasa melihat kehadiranmu Dan mengucap syukur senantiasa atas kasihmu Dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kasihanilah aku yang lemah Ya Tuhan maha kuasa Hapuskan Hapuskan semua kesalahanku Berilah anugerah Oleh kasih dan kuasa Oleh kasih dan kuasa Ku rasakan damai-Mu Aku tahu kau selalu dekat padaku Limpahkan rahmatmu Kini aku sadari dosaku Dan segala kekuranganku Namun kasihku Namun kasihku tetap padaku Sucikan diriku Ku serahkan seluruh hidupku Ku serahkan seluruh hidupku Kada Tuhan yang benar Hatiku selalu bersyukur Berkempar Dan Berbahagia Jumaat Tuhan Mari bersama sebelum kita membaca Mendengar dan merenungkan filmanya Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan sebentar lagi Kami akan bersama Membaca Merenungkan Dan juga mendengarkan sabda Biarlah kami pun juga bisa Merasakan kehadirannya Melalui firman yang akan kami dengar Dan biarlah roh kudusmu juga Menuntun kami Untuk memahami firman Dan kami pun juga dapat melakukannya Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Yohanes pasal 6 Ayat 35 Dilanjutkan dengan ayat 41 Hingga ayat 51 Yohanes pasal 6 Ayat 35 Dilanjutkan dengan ayat 41 Hingga ayat 51 Kata Yesus Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Dilanjutkan dengan ayat 41 Maka bersungut-sungutlah Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi Tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari sorga Kata mereka Bukankah ia ini anak Yusuf Yang ibu bapanya kita kenal Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari sorga Jawab Yesus kepada mereka Jangan kamu bersungut-sungut Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak Yang telah mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Dan mereka semua akan diajar oleh Allah Dan setiap orang yang telah mendengar Dan menerima pengajaran dari Bapak Datang kepadaku Hal itu tidak berarti Bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Allah Dialah yang telah melihat Bapak Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa percaya Ia mempunyai hidup yang kekal Akulah roti hidup Nenek Moyamu telah makan mana di padang gurun Dan mereka telah mati Inilah roti yang turun dari sorga Barang siapa makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup Yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan untuk hidup dunia Demikianlah berita kitab suci Berbahagialah setiap kita Yang mendengarkan firman Allah Memelihara dan melakukannya dengan setia Dalam hidup kita hari lepas hari Haleluya 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 Bapak Ibu Saudara Saya ingin memulai kotbah ini Dengan menceritakan satu kisah Dari seorang teolog Kristen asal Jepang Yang bernama Kosuke Koyama Nah jadi satu kali pada tahun 1974 Koyama ini berkunjung ke Indonesia Tepatnya ke sekolah teologi Taurus Yang ada di Kupang Dia disana mengajar sebagai seorang dosen tamu Seperti itu Nah sekolah teologi Taurus ini Telah berubah sekarang menjadi Universitas Kristen Artawacana Nah ada satu hal menarik Yang ditemukan oleh Koyama Ketika dia berkunjung ke STT Taurus ini Apa itu? Dia melihat ada peternakan ayam Di dalam kompleks sekolah ini Yang pernah ternyata memang sekolah ini Mengusahakan peternakan ayam Dan para mahasiswanya juga ikut Beternak ayam untuk menambah biaya Kebutuhan hidup mereka Nah pemandangan menarik ini Membuat Koyama tergelitik Untuk bertanya kepada para mahasiswa Di dalam kuliah yang diberikannya Bahwa apa yang para mahasiswa ini temukan Ketika mereka melihat ayam-ayam ini Setiap hari Jadi itu pertanyaannya Ketika kamu melihat ayam Ya apa yang kamu lihat? Apa yang kamu refleksikan? Lebih lebih seperti itu Nah ternyata jawaban yang diberikan para mahasiswa ini Beragam saudara Ada seorang mahasiswa Sebut saja A Dia ini mengatakan demikian Ketika melihat ayam Saya ini melihat telur Saya bisa menjualnya Dan menghasilkan uang Wah ini tipe entrepreneur ya saudara Nah lalu ada seorang mahasiswa lain Sebut saja B Dia berpendapat lain Dia mengatakan demikian Ketika melihat ayam Saya melihat Allah Sebab Allah lah yang menciptakan ayam-ayam Wah mahasiswa ini kemungkinan besar punya tipe spiritualitas naturalis Karena melalui Allah Melalui ciptaan Dia bisa menemukan kehadiran Allah Ya menarik sekali Nah lalu ada juga mahasiswa lain Kita sebut saja si C Dia mengatakan demikian Ketika melihat ayam Saya melihat sebuah kehidupan keluarga yang baik Kenapa? Karena seekor induk ayam itu selalu mengingatkan saya pada ibu yang baik Ibu yang memelihara anak-anaknya Wah ini tipe family oriented ya Si mahasiswa C Ini tentu sangat cinta pada keluarganya Itu yang dipikirkan oleh Koyama Nah saudara ketika mendengar pendapat yang beragam Dan tentunya juga menarik dari para mahasiswa ini Koyama mengatakan kepada mereka demikian Wah luar biasa sekali jawaban Anda Saudara melihat bahwa kita bisa menemukan begitu banyak hal menarik Kita bisa melihat sesuatu yang lebih ketika kita melihat seekor ayam Bahwa seekor ayam tidak hanya sekedar seekor ayam Sebutir nasi tidaklah sekedar nasi Titik-titik hujan tidaklah semata-mata hujan Tapi setiap hal memiliki sesuatu yang lebih Hidup akan menjadi sangat menarik Ketika kita mampu menemukan sesuatu yang lebih Di dalam hal-hal yang biasa Itu yang dikatakan oleh Kosuke Koyama Nah saudara Apa yang disampaikan oleh Koyama sesungguhnya sangat menarik Dan bahkan meskipun pengalaman ini terjadi hampir 50 tahun lalu Tapi apa yang disampaikan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini Terkait dengan bagaimana kita memandang dan menilai sesuatu Saudara kita tidak dapat mengungkiri bahwa pada umumnya Kita seringkali menaruh fokus hanya pada hal-hal yang spektakuler Hanya pada hal-hal yang tampak wah Lalu kita memandang sebelah mata pada hal-hal yang biasa Seolah-olah hal yang biasa itu tidak bermakna Tidak berarti dan tidak berguna Oleh karena itu mungkin kita pernah mendengarkan Atau kita sendiri pernah merasa bahwa Ah hidupku gak asik membosankan Gini-gini aja Nah saudara Kalau kita melihat kembali pada bacaan Injil kita hari ini Kita pun juga akan menemukan Bahwa banyak orang yang mengikut Yesus kala itu Hanya karena mereka terpukau dengan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus Silahkan kalau membaca di dalam perikop-perikop sebelumnya begitu ya Terkhusus pada Yohanes 6 ayat 5-14 Di sana kita menemukan kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang Memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan Sudah gitu masih sisa 12 bakul lagi Bahkan di ayat 10 kita menemukan keterangan Bahwa 5.000 itu baru laki-laki saja Belum terhitung kalau mereka bawa istri dan anak Jadi sangat mungkin ada lebih dari 5.000 orang yang ada pada saat itu Nah tentu kita familiar dan hafal sekali dengan kisah ini Yang bisa jadi karena kisah ini juga terlihat istimewa Terlihat wow buat kita Nah oleh karena mujizat yang dipandang luar biasa ini Maka orang-orang pada saat itu terus mengikuti Yesus Mereka tidak berfokus pada pribadi Yesus Apalagi pada ajarannya Tapi justru pada umumnya mereka berfokus pada Mujizat-mujizat spektakuler Yang dilakukan Yesus yang membawa keuntungan buat mereka Nah itulah mengapa di dalam Yohanes 6 ayat 26 Di sana Yesus mengatakan demikian Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu Dan kamu kenyang Nah jadi orang-orang pada masa itu berpikir Bahwa kalau kami ikut Yesus Maka kami tidak akan pernah kelaparan secara fisik Kami akan selalu kenyang Bahkan mungkin ekstrimnya sudah gak perlu kerja lagi Ikut Yesus saja kemanapun dia pergi Kita pasti akan kenyang Padahal saudara Tujuan Yesus mengadakan Mujizat bukan untung itu Saudara Semua pekerjaan ajaib Yang dilakukan Yesus Bukan semata-mata Untuk memenuhi Dan memuaskan keinginan Atau kebutuhan orang banyak Bukan itu Tapi terutama Semua Mujizat itu Menjadi tanda Yang ingin menunjukkan Bahwa Yesuslah Allah Yang datang ke dalam dunia Dan sudah selayangnya Setiap orang yang melihat tanda itu Mereka bisa percaya Dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Nah oleh karena itu Di dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus mencoba untuk Meluruskan pengertian orang-orang di masa itu Bahwa Yesus itu Bahwa Yesus itu bukan sekedar Pembuat Mujizat Yang memenuhi kebutuhan Tapi Yesus memperhadapkan Para pengikut di masa itu Dengan satu hakikat janti dirinya Yang sesungguhnya Dan itu digambarkan dengan jelas Di dalam kiasan roti hidup Mari kita lihat saudara apa yang dikatakan Yesus Dalam ayat ke 35 Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Nah apa maksudnya ini Saudara Kalau sekilas Kita melihat keseluruhan Injil Yohanes Maka sebetulnya Yesus sering sekali Mengemukakan pernyataan Yang dimulai dengan kata Akulah Atau dalam bahasa Yunani Ego ini Akulah roti hidup Akulah terang dunia Akulah pintu Akulah gembala yang baik Dan lain sebagainya Nah kata akulah ini Seharusnya mengingatkan Orang Yahudi pada masa itu Dengan pernyataan Allah kepada Musa Yang bisa kita baca dalam Keluaran 3 ayat 14b Tertulis demikian Beginilah kau katakan Kepada orang Israel itu Akulah aku Telah mengutus aku Kepadamu Nah jadi saudara Allah Yang menyertai Musa Dan juga bangsa Israel Di masa lampau Tetapi kini dia hadir Di dalam diri Yesus Dia menggambarkan dirinya Sebagai sang roti hidup Yang turun dari sorga Dimana tentunya hal ini Berbeda dengan roti mana Yang juga diturunkan dari sorga Ataupun juga roti yang disediakan Yesus Bagi 5.000 orang Di dalam kisah sebelum perikop ini Apa bedanya? Saudara, meskipun mana Menjadi salah satu bukti Pemeliharaan Allah Bagi bangsa Israel Tapi mana itu Tetaplah makanan jasmani Yang gak bisa bertahan lama Dan tetap membawa seseorang pada kematian Di ayat 49 jelas sekali Yesus menyatakan demikian Nenek moyangmu Telah makan mana di padang burun Dan mereka telah mati Jadi Yesus ingin menyatakan bahwa Mana ini cuma bisa memenuhi kebutuhan fisik Bahkan secara lebih spesifik Hanya kebutuhan parut saja Tetapi Yesus menyadari bahwa manusia Tidak hanya memerlukan roti Atau makanan fisik saja Lebih daripada itu Kita membutuhkan Keselamatan Kita membutuhkan kebenaran sejati Perlindungan sejati Keamanan sejati Dan semua ini Hanya bisa kita dapatkan Melalui Kristus sang roti hidup Yesus adalah sang firman sejati Yang menjadi daging Dan yang memberikan dirinya kepada setiap kita Yang percaya kepadanya Nah memakan roti hidup Tentu tidak berarti Bahwa kita itu makan melalui mulut Kita punya dan kita telan Itu adalah roti fisik saudara Tapi memakan roti hidup Berarti bagaimana kita menerima relasi Yang ditawarkan Kristus kepada kita Yang membuat Kristus tinggal di dalam kita Dan kita tinggal di dalam Kristus Sehingga jiwa kita tidak lagi merasa lapar dan haus Karena Yesus adalah jawaban Dari setiap kerinduan terdalam dari jiwa kita Karena hanya dialah Yang sanggup memberikan kehidupan kekau Suka cita sejati Dan pengharapan Yang tak berkesudara Nah jadi saudara Percaya kepada Yesus sebagai roti hidup Dan memakan sang roti hidup Selayangnya membuat kita punya daya hidup Di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan yang ada Karena di dalam iman kepada Kristus Maka disanalah ada pengharapan yang tidak berujung Saudara Orang yang mengandalkan diri pada harta fisik Tentu tidak mungkin bisa punya pengharapan yang tidak berkesudahan Karena kalau harta itu habis ataupun hilang Maka selesailah juga pengharapannya Namun di dalam Kristus sang roti hidup Kita bisa senantiasa berpengharapan Karena kita tahu Bahwa dia adalah Allah yang kekal Yang di dalam iman kepadanya Kita pun juga akan memiliki hidup yang kekal Itulah mengapa Yesus menyatakan di ayat 51 Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup untuk selama-lamanya Nah hidup untuk selama-lamanya Tentu jangan dibayangkan bahwa kita akan hidup selamanya di dunia Kita tentu akan mengalami kematian di dunia Tapi dalam Kristus sang roti hidup Kematian bukanlah akhir Tapi perpindahan Dari jalan ziarah di dunia Menuju di dalam keabadian di rumah Bapak Dan bukankah ini juga yang menjadi kerinduan dari setiap kita Nah tapi sayangnya saudara Pernyataan identitas Yesus sebagai sang roti hidup Ini justru direspon dengan sumut-sumut Oleh orang banyak pada kala itu Nah apa yang memicu sumut-sumut mereka Kita bisa lihat saudara pada ayat 41 dan 42 Di sana tertulis demikian Maka bersumut-sumutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari sorga Kata mereka Bukankah ia ini Yesus Anak Yusuf Yang ibu bapaknya kita kenal Bagaimana ia dapat berkata Aku telah turun dari sorga Nah jadi saudara ketika Yesus menyatakan identitas dirinya Bahwa dia bukan berasal dari dunia Orang-orang pada saat itu gak percaya Karena mereka memandang pribadi Yesus Hanya sebagai orang biasa Bahkan hanya sebagai seorang anak tukang kayu Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang luar biasa Bisa datang dari orang biasa Itu yang ada di pikiran mereka Sehingga sulit untuk mereka memahami Bahwa Yesus berasal dari surga Karena kami melihat dia berasal dari Nazaret Sulit untuk memahami bahwa Yesus adalah anak Allah Karena bagi mereka Yesus hanyalah anak Yusuf dan juga Maria Jadi mereka melihat Yesus hanya dari sisi kemanusiaannya saja Dan inilah yang sangat disayangkan sebetulnya Sebab tanpa disadari Mereka Orang-orang pada saat itu Mereka sedang menutup diri Dari berkat yang dapat diberikan Allah Karena apa? Karena mereka hanya berfokus kepada peristiwa-peristiwa spektakuler Dan hanya berfokus kepada pemenuhan kebutuhan fisik saja Mereka tidak menyadari saudara Bahwa cara Allah menyatakan diri Itu tidak bisa dikungkung oleh pemikiran manusia Memang betul Bahwa Allah itu bisa hadir melalui peristiwa yang dahsyat Tapi dia pun juga bisa hadir melalui peristiwa Bahkan juga melalui pribadi yang nampaknya biasa-biasa saja di mata kita Nah, oleh karena itu saudara Melalui tema ibadah kita pada hari ini Yang biasa, yang bermakna Kita diajak untuk belajar Bahwa apa yang tampak sederhana Tak selalu berarti bahwa dia tidak bermakna Mari kita lihat pada pribadi Yesus Dia hadir di dunia ini Di dalam kesederhanaan dan kebersahajaannya Dan dia selalu menggambarkan dirinya dengan kiasan-kiasan yang sederhana Roti, gembalan, pintu, dan lain-lain Tapi justru di dalam kesederhanaan Yesus Hanya dialah yang mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam hati kita Yang bahkan selama ini tidak bisa diberikan Oleh hingar-bingar atau kenikmatan yang ditawarkan dunia sekalipun Dan hanya dialah yang mampu memberikan kasih yang tidak berkesudahan Pengharapan yang tidak mengecewakan Maupun juga damai sejahtera Yang tidak dapat diambil oleh apapun dan siapapun Bukankah ini hal yang sungguh luar biasa? Saudara, Yesus sejatinya ingin mengajarkan pada kita Bahwa sesuatu yang luar biasa Tidak selalu ditemukan dalam peristiwa yang spektakuler Tapi bisa jadi kita temukan di dalam hal-hal yang biasa Dan inilah yang perlu kita lakukan di dalam hidup sehari-hari Yaitu bagaimana spiritualitas menemukan kita Menuntun kita maksud saya Untuk menemukan sesuatu yang lebih Ketika kita menyimak hal-hal yang biasa Dan sesuatu yang lebih itu Selalu menunjuk pada pribadi Allah Nah itulah mengapa kalau saya boleh melanjutkan sedikit Pada kisah Kosuke Koyama dalam awal kotbah Koyama ini juga mengatakan demikian Bapak Ibu Pada para mahasiswa di STT Taurus Ini katanya Spiritualitas mengajak kita Untuk mampu melihat kuasa dan kehadiran sang pencipta Bahkan di dalam diri ayam sekalipun Lalu dia mengatakan lagi demikian Tidakkah kehidupan kita akan berubah Kalau kita memiliki lebih banyak cara berpikir ini Untuk melihat pesan luar biasa Di dalam sesuatu yang biasa Lalu mungkin kita bertanya Gimana caranya saya dapat menemukan kehadiran Allah Bahkan di dalam peristiwa sederhana sekalipun Nah ini tiga hal yang bisa kita lakukan secara terus menerus Yang dapat membantu kita Untuk mengalami dan merasakan kehadiran Allah Bahkan di dalam peristiwa yang biasa sederhana Yang pertama saudara Yang pertama bukalah ruang untuk berefleksi Terhadap setiap peristiwa Baik itu peristiwa besar Atau peristiwa kecil yang terjadi dalam hidup kita Mintalah hikmat Tuhan Supaya kita memandang setiap peristiwa Baik peristiwa baik Ataupun peristiwa yang buruk Sebagai pengalaman iman yang berharga buat kita Nah jadi momen refleksi Sebetulnya menjadi sarana untuk kita Menjernihkan perasaan dan pemikiran kita Supaya kita tahu Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita Pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada saya Tanggung jawab apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan Ada seorang yang pernah mengatakan kepada saya demikian saudara Pergumulan itu tak pernah datang sendiri Tapi dia hadir bersama Pembelajaran Berkat itu juga tak pernah datang sendiri Tapi dia hadir bersama dengan tanggung jawab Nah momen refleksi ini akan memampukan kita Untuk senantiasa menemukan pembelajaran Untuk senantiasa menyadari tanggung jawab apa yang harus kita lakukan Dan momen refleksi akan memampukan kita Untuk menaruh perhatian kepada Allah yang hadir dan hidup Dan kita percaya bahwa dia adalah Allah yang selalu memberi Yang selalu mengkomunikasikan diri dan menarik kita kepadanya Nah lalu yang kedua Bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan Ketika kita bisa melewati setiap peristiwa yang terjadi Dan mintalah pengampunan Kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan Dalam peristiwa yang telah berlari Memang sangat mudah ya saudara Kalau kita bisa bersyukur ketika mendapatkan Atau melalui sesuatu yang menyenangkan Tapi ketika kita bisa memucap syukur untuk hal-hal yang sulit yang kita hadapi Disanalah kita diajak untuk melihat Bahwa kadangkala dari sebuah pergumulan Kita bisa mendapatkan pembelajaran Dan itu juga bisa menjadi berkat buat kita Karena melalui masa-masa sulit kita bisa bertumbuh Dan kita bisa mendapatkan hal-hal berharga Itu yang kedua Lalu yang ketiga Mintalah hikmat Tuhan Untuk terus memperbarui diri Dengan tekad dan komitmen Di dalam melakukan pembelajaran Di dalam melakukan tanggung jawab yang kita dapatkan Melalui proses refleksi Jadi proses refleksi itu jangan hanya berhenti pada Oh saya belajar ini Oh saya punya tanggung jawab ini dan sudah selesai Harus ada aksinya Harus ada tekad dan komitmen yang kita lakukan Dan mintalah hikmat Tuhan Supaya kita bisa terus menerus memperbarui diri Nah harapannya Ketiga langkah ini Bisa membantu kita untuk terus menyadari Akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita Oleh karena itu saudara Marilah kita terus belajar Untuk mengalami Untuk merayakan kehadiran Allah Tidak hanya di luar yang biasa Tetapi juga di dalam sesuatu yang biasa sekalipun Saya ingin menutup kotbah ini dengan satu quote yang saya dapatkan yang ini sangat menarik sekali Tuhan ada di dalam segala sesuatu Baik di dalam suka maupun di dalam yuka Baik di dalam hal besar Ataupun hal sederhana sekalipun Dan bukalah diri kita Untuk membiarkan diri kita mengalami kehadirannya Kiranya Tuhan memberkati kita Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kami juga memohon Tuhan kiranya engkau berkenan untuk memberikan pemulihan yang sejati kepada mereka baik itu melalui perawatan medis yang mereka lakukan melalui obat-obatan makanan atau minuman yang dikonsumsi juga melalui keluarga yang senantiasa merawat dan mendampingi biarlah semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan supaya mereka pun juga boleh terus memiliki hati yang gembira dan juga mereka boleh terus dikuatkan di dalam kelemahan tubuh ini kami juga berduka bersama dengan saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarga mereka baik oleh karena pandemi COVID-19 ini ataupun juga karena hal yang lain karena kecelakaan atau sakit penyakit Tuhan kami menangis bersama dengan mereka tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kematian bukanlah akhir dari segalanya karena kami tahu suatu saat nanti kami akan berjumpa muka dengan muka di rumah Bapak Tuhan kiranya juga Tuhan memakai setiap kami untuk boleh memberikan dukungan memberikan semangat bagi mereka yang berduka supaya mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan ini tetapi ada Tuhan dan juga kami yang mahu untuk berjalan bersama dengan mereka yang berduka Tuhan kami juga berdoa secara khusus bagi pelayanan gereja GKI Manjem juga bagi tim suluh COVID-19 GKI Manjem yang pada saat ini juga berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 kiranya juga di dalam kelemahan tubuh mereka juga boleh melihat bahwa tangan Tuhan terus memelihara dan Tuhan memakai tim suluh COVID-19 untuk menyatakan karya kasih kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing baik itu di dalam permasalahan keluarga permasalahan keuangan permasalahan di studi permasalahan di dalam relasi ataupun yang lainnya biarlah di dalam setiap masalah ini kami juga boleh terus melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir bahkan Tuhan juga dapat menggunakan setiap masalah sebagai satu proses pembelajaran bagi setiap kami sehingga kami boleh juga melihat setiap masalah sebagai pengalaman iman yang berharga buat kami kami juga berdoa Tuhan bagi proses vaksinasi yang masih terus dilakukan di seluruh Indonesia bahkan juga di kota Surataya ini kiranya proses vaksinasi boleh berjalan dengan lancar boleh ada semakin banyak orang yang menerima kesempatan untuk divaksin sehingga juga pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu kami juga berdoa dan mengingat bagi para tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih terus berjuang di rumah sakit untuk merawat saudara-saudara kami yang mengalami COVID-19 ataupun juga penyakit yang lain kiranya juga Tuhan terus memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka Tuhan memberikan kesehatan dan juga sukacita untuk boleh melayani mereka yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan inilah segala seru dan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau lain mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jemaah Tuhan yang terkasih tibalah saatnya kita membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita firman yang melandasi pada hari ini berasal dari Masmur 52 ayatnya yang ke-11 Aku tidak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau lah yang berpindak karena namamu baik Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kau kasihi Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manjar yang tertera di layar melalui pembinaan scan QR Code GKI Manjar atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan memasukkannya di dalam perti persembahan di gedung gereja Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja dan dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing di sini yang ku bangun Tuhan persembahan hidupku semoga berkenan Berapalah nilaikan Tuhan Dibandingkan perbatku yang kau kelibatkan Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Ku ingat firman ku ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil berkati semuanya Tuhan supaya persembahan tetap mengalir terus Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Jemaat yang terkasih Marilah bersama-sama kita membawa persembahan di dalam doa Tuhan bersyukur sekali lagi untuk kesempatan dimana kau berikan kepada setiap kami untuk datang membawa persembahan ini biarlah persembahan ini sungguh sebagai ungkapan rasa syukur kami atas cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kami baikpun di dalam pribadi maupun keluarga Tuhan biarlah apa yang sudah kami berikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan terlebih hidup kami Tuhan pakai lebih-lebih biarlah kami boleh terus menjadi berkat boleh menjadi kepanjangan kaki tangan Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami terima kasih Tuhan inilah persembahan kami yang kami landaskan hanya di dalam Kristus Yesus amin seperti Allah yang mengutus Yesus untuk melakukan tugas dan panggilannya di dunia kita pun diutusnya untuk mewartakan kasih Allah melalui hidup kita dimanapun kita berada Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang marilah kita melayani umatnya dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya mutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh dengan senang dengan senang marilah kita melayani umatnya dengan senang dengan senang berarti kita memuliakan namanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati